Seringkali mulut kita bicara apa, dia bertentangan dengan hati nurani kita. Karena mulut kita ini bisa bersilat lidah. Tapi hati nurani kita, hati suci kita, hati kecil kita, ini adalah kemurnian, kesucian di dalam jiwa kita. Ajaran Jawa adalah gomobuti. Buti itu hati nurani. Karena itulah sampai detik ini sisa-sisa ajaran Jawa. Yaitu ketika orang-orang yang Jawa menyebut Tuhannya dengan kata gusti. Gusti dari kata bagus yang hati. Hati yang suci, hati yang ternih, hati yang bersih, hati yang paling dalam. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, kita naik terenggung Gunung Arjuno. Kita bersembahyang, kita ritual di Candi Telih. Dalam ritual tersebut, di video ditayangkan bagaimana kita ritual. Nah, di sisi lain, ada beberapa pemirsa kita yang bertanya. Sebenarnya, ajaran Jawa ini apakah agama atau bukan. Karena ajaran Jawa juga mengenal ritual atau ritus. Ajaran Jawa mengenal ritual atau ritus. Ajaran Jawa juga mengenal ritus. Ritual itu cara-cara sembahyang. Ajaran Jawa juga mengenal banyak arahan-araan kehidupan. Filosofi ataupun falsapah kehidupan. Dan ajaran Jawa juga ada ajaran tentang tuntunan. Bagaimana kita menenggalingkaplah kristi. Ajaran Jawa juga ada ajaran bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ajaran Jawa juga ada ajaran bagaimana kita menunggalkan kepada Tuhan. Yang merupakan satu kesatuan dengan Tuhan. Ajaran Jawa juga ada ajaran bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Sangkan parah nentuman. Ajaran Jawa sangat komprensip. Sehingga tidak hanya di video kita yang berjudul tentang Candi Telek. Tetapi juga hanya di petilasan Damarulat. Terus di petilasan-petilasan yang lain. Itu sempat kita tayangkan bagaimana kita melakukan ritual. Ritual atau ritus adalah sebuah kegiatan yang ragawi. Kalau di dalam agama Nasrani, orang bersembahyang di gereja itu ritual. Itu ritus. Bagi orang yang beragama Islam, mereka sholat lima waktu di rumah ataupun di musholat atau masjid itu juga ritus. Itu ritual. Itu jenis-jenis ritual. Jenis-jenis ritus. Dan setiap ajaran ini memiliki ritusnya masing-masing. Sehingga adik-adiklah ada sebuah pertanyaan besar. Kalau ajaran Jawa juga mengenal ritus seperti halnya agama Abrahamik. Yang jadi pertanyaan, apakah agama Jawa itu, mohon maaf, apakah ajaran Jawa itu seperti agama atau bukan? Apakah ajaran Jawa itu suatu agama atau bukan? Nah ini akan kita bedah saat ini. Dan nanti bagi para pemirsa yang ada yang sesuatu yang dianggap kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini di Sanggar Hudaya Rakyat Prasojo. Ini banyak anggota kita yang menjelang pemilu ini yang biasanya aktif, kurang bisa aktif. Seperti contoh, Mas Hadi yang anggota Bawaslu, otomatis sibuk. Mas Hendrik KPPS. Pak Saimo istrinya Nyalek dan banyak lagi. Sehingga yang hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, ada Mas Anton, ada Pak Ismail Nadi beserta istrinya, Bu Wati dan anaknya. Ini regenerasi kita yang kita kadang-kadang melanjutkan perjuangan kita ke depan ini. Ini namanya Aruna. Yang luar biasa kemarin ikut kita naik Gunung Telih. Padahal perjalanan kurang lebih hampir lima jam. Ini jalan kaki nggak minta gendong. Luar biasa ini. Talon penerus perjuangan kita ini. Terkait dengan tema kita. Sebenarnya ajaran Jawa ini merupakan agama. Ini siapa dulu yang mau buka pertanyaan ini? Mas Anton dulu, silakan. Rahayu, Romo. Rahayu, Mas Anton. Mengenai ajaran Jawa, kalau memang itu bukan sebuah agama, pastinya cocoknya dibilangnya apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Mas Anton. Sekarang ke Pak Ismail Nadi. Ada pertanyaan apa ini? Rahayu, Pak Ismail Nadi. Yang saya tanyakan, kalau kepercayaan atau bukan agama itu ada yang bilang itu orang menyebut kapitayan atau ajaran aliran kepercayaan atau yang bagaimana gitu. Mohon penjelasannya gitu, Rahayu. Terima kasih, Pak Ismail Nadi. Bupati, ada yang tanyakan? Silakan. Belum. Terima kasih, Mas Anton dulu. Ajaran Jawa, kalau bukan suatu agama, tepatnya apa? Sementara kalau Pak Ismail Nadi, ajaran Jawa, kadang-kadang kita mendengar kata kepercayaan atau kapitayan. Apakah ajaran Jawa itu seperti itu? Nah, selama ini di dalam literasi, berbagai literasi dari budaya kita, ajaran-ajaran lelur kita, memang harus kita pahami dulu. Apa itu agama? Agama, kalau dari sisi sastra Jawa, artinya adalah A itu tidak, agama itu aturan. Berarti agama adalah tidak beraturan atau tidak beradab. Nah, itu tidak, agama itu aturan. Tatanan. Peradaban atau adab. Sehingga agama berarti apa? Tidak beraturan, tidak beradab. Tidak sesuai tatanan. Sehingga ajaran Jawa ya memang bukan agama. Karena ajaran Jawa penuh dengan tatanan. Penuh dengan aturan. Penuh dengan tata kerama. Suatu peradaban yang tinggi. Bahkan, ajaran Jawa, ajaran yang tidak lagi mengenal perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman. Karena ajaran Jawa adalah ajaran yang penuh dengan kesadaran. Tingkatannya sudah tinggi. Tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada larangan, tanpa harus ada iming-iming, tanpa harus ada ancaman. Ajaran Jawa adalah sebuah bentuk kesadaran. Pada hati nurani. Setiap manusia-manusia Jawa. Sehingga ajaran Jawa ya memang bukan agama. Karena agama artinya adalah tidak beraturan. Tidak beradab, tidak tahu tatanan. Tidak tahu tatanan. Itu adalah agama. Ini dalam perspektif sastra dan budaya Jawa. Sementara di luar sana, orang memakai perspektif Yunani. Yang berarti apa? A itu tidak, agama itu kacau. Sehingga mereka berpemikiran, berperspektif. Orang yang beragama diharapkan supaya tidak kacau hidupnya. Saya tidak ingin membicarakan perspektif orang di luar sana yang memakai pedoman perspektif Yunani. Nah itu tidak, agama itu kacau. Beragama berarti supaya tidak kacau kehidupan manusia tadi. Saya tidak ingin menggunakan perspektif ini. Karena kita adalah orang-orang Nusantara. Kita otomatis memakai perspektif Nusantara. Memakai perspektif sastra dan budaya Nusantara. Khususnya Jawa. Sehingga dari berbagai literasi di dalam budaya Jawa, ini tidak pernah ditemukan kata agama. Tetapi yang ditemukan adalah gama. Gama artinya aturan atau tatanan. Sehingga ada serat asmara gama. Ada serat negara kertagama. Dan gama-gama yang lain. Gama artinya adalah aturan. Sekarang kita lihat fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Ternyata orang-orang yang merasa dirinya beragama cenderung hidupnya malah kacau. Ini sangat cocok dengan perspektif dalam sastra dan budaya Jawa. Agama adalah tidak beradab. Tidak beraturan. Tidak tatanan. Alias murad marit. Sehingga fakta di lapangan. Orang-orang yang beragama cenderung kacau dan murad marit hidupnya. Berita-berita yang beredar akhir-akhir ini. Bagaimana orang-orang yang beragama hidupnya cenderung kacau. Cenderung murad marit. Terjadi pelecehan seksual di mana-mana di berbagai lembaga keagamaan mereka. Bahkan orang-orang yang beragama itu tega membunuh sesama manusia. Banyak orang-orang yang beragama tega membantai binatang-binatang tanpa tujuan yang beradab. Hanya termotivasi sebuah tujuan yang bersifat halusinasi. Mereka tega mengalirkan darah dalam kehidupan ini. Padahal kita adalah sesama makhluk hidup. Apakah kita punya hak untuk membantai kehidupan dari kehidupan pihak lain? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa orang-orang yang beragama itu berani merasa dirinya, mengklaim dirinya punya hak untuk membunuh sesama manusia hanya karena berbeda agama. Hanya karena berbeda keyakinan. Hanya karena berbeda iman. Mereka rela saling membunuh. Mereka rela saling membantai. Mereka rela saling bermusuhan. Mereka rela saling membenci. Karena mereka beragama. Dalam fakta sejarah, orang-orang yang beragama hanya karena rebutan huruf A sama O, jutaan manusia mati. Ini fakta di lapangan ketika kita cross-check dengan agama dalam perspektif ajaran Jawa. Agama dalam perspektif sastra dan budaya Jawa. Agama adalah sesuatu yang morat marit. Sesuatu yang kacau. Nah itu tidak, agama itu aturan. Dan agama berarti sesuatu yang morat marit. Sesuatu yang kacau. Sesuatu yang tidak punya tatanan. Sesuatu yang tidak beradab. Ini dalam perspektif sastra dan budaya Jawa. Dalam perspektif ajaran Jawa. Dan kita cross-check dengan fakta di lapangan. Ternyata perspektif sastra dan budaya Jawa lebih masuk, lebih pas dengan fakta di lapangan. Sehingga kalau ada sebuah pertanyaan, apakah ajaran Jawa itu suatu agama atau bukan? Jawabnya ajaran Jawa bukan agama. Ajaran Jawa adalah gama. Sehingga di dalam video kita yang lain, ada yang berjudul Ajaran Jawa, gama budi, siwa buddha. Ajaran Jawa, gama budi, siwa buddha. Ajaran Jawa adalah gama budi. Gama itu adalah aturan. Ajaran Jawa adalah gama budi. Ini banyak tertulis di berbagai literasi yang ada. Ajaran Jawa bukan agama. Tapi ajaran Jawa adalah gama budi, siwa buddha. Gama itu adalah aturan. Budi itu adalah hati nurani. Seringkali mulut kita bicara apa, dia bertentangan dengan hati nurani kita. Karena mulut kita ini bisa bersilat lidah. Tapi hati nurani kita, hati suci kita, hati kecil kita, ini adalah kemurnian, kesucian di dalam jiwa kita. Ajaran Jawa adalah gama budi. Budi itu hati nurani. Karena itulah sampai detik ini sisa-sisa ajaran Jawa. Yaitu ketika orang-orang yang Jawa menyebut Tuhannya dengan kata gustik. Gusti dari kata bagus yang hati. Hati yang suci, hati yang ternih, hati yang bersih, hati yang paling dalam. Itulah gusti, itulah hati nurani, itulah gama budi. Budi adalah hati nurani. Ajaran Jawa memang bukan agama. Ajaran Jawa adalah gama budi. Gama budi, siwa buddha. Siwa buddha bukanlah Hindu. Siwa di dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah angkasa. Karena itulah banyak kita temukan sastra-sastra, mantra-mantra terkait apa? Siwa ratri. Ratri itu malam. Yang menjadikan siang dan malam itu kan angkasa. Ada siwa ratri. Ratri itu malam. Ada siwa kartika. Kartika itu bintang. Bintang itu juga di angkasa. Ada siwa raditya. Raditya itu matahari. Matahari pun juga di angkasa. Siwa candra bulan juga di angkasa. Sementara kata buddha, ini dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah bumi atau ibu pertiwi. Ajaran Jawa gamabuti siwa buddha. Siwa buddha adalah ajaran ibu pertiwi popangkoso. Ajaran ibu pertiwi popangkoso. Ajaran linggayon. Sehingga memang ajaran Jawa bukan agama. Orang-orang yang Jawa, mohon maaf, tidak semua orang suku Jawa itu sudah Jawa. Orang-orang yang Jawa cenderung apa dalam mereka berperilaku sehari-hari penuh dengan kesadaran. Dia tidak perlu diiming-imingi. Kok kamu kalau ngasih dana ke orang? Kamu kalau ngasih dana ke tempat persembahyangan? Nanti kamu akan dapat pahala atau reward. Itu tidak diperlukan di dalam acara Jawa. Yang sudah Jawa. Walaupun apa? Kata pahala itu pun juga bahasa Jawa. Karena di dalam kitab suci agama Abraham, tidak ditemukan kata pahala. Pahala itu bahasa Jawa. Tapi orang yang sudah Jawa ketika melakukan kebaikan-kebaikan tidak perlu diiming-imingi pahala. Kenapa? Sudah ada kesadaran. Apapun perilaku kita akan mendapatkan pahala, sebuah kesadaran. Sehingga apa? Orang-orang yang mengatakan karma pahala. Dalam bahasa lain apa? Ngunduhueng pakarti. Kita tidak perlu diiming-imingi. Kita sudah sadar kok. Apapun perilaku kita, kita akan ngunduhueng pakarti. Kita akan tetap mendapatkan karma pahala. Karma itu perbuatan, pahala itu adalah buah. Jadi tidak perlu orang yang sudah Jawa itu diiming-imingi. Dia melakukan sesuatu itu dengan kesadaran. Sehingga orang-orang yang sudah Jawa tidak perlu itu ada iming-imingi. Oh, kamu kalau melakukan kebaikan, kalau kamu nanti berdana, nanti akan dapat pahala, tidak ada. Sudah ada kesadaran. Dan juga tidak perlu ada ancaman. Oh, kamu nanti kalau melakukan kejahatan, kamu akan dapat dosa. Kamu akan masuk neraka. Ancaman. Di dalam ajaran Jawa sudah tidak mengenal itu bagi orang yang sudah Jawa. Walaupun apa? Dosa itu pun juga bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama Abramik juga tidak ditemukan kata dosa. Kata neraka pun juga dalam bahasa Jawa. Karena di dalam kitab suci agama Abramik pun juga tidak ditemukan kata neraka. Jadi apa? Pahala, surga, beda dari dosa, neraka itu bahasa Jawa. Tapi bagi orang yang sudah Jawa sudah tidak lagi berpikir tentang hal itu. Inilah ajaran Jawa. Jadi ajaran Jawa bukan agama. Tapi gama. Aturan. Sehingga orang-orang yang sudah Jawa rata-rata kehidupan mereka sangat beraturan. Sehingga mereka akan terpikirkan bagaimana Urip Sampurno mati Sampurno. Dia tidak lagi berpikir tentang perintah, larangan, iming-iming, ancaman. Orang-orang Jawa sudah orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi. Orang-orang yang sudah Jawa orang-orang yang benar-benar sudah dewasa. Bukan sekedar tua. Ajaran Jawa tidak lagi seperti ajarannya anak kecil. Dikasih iming-iming. Seperti anak kecil. Bisa kita kasih iming-iming. Leh, kamu harus mandi. Kalau tidak mandi, nanti kamu dimakan genderu. Kalau mau mandi ini, saya kasih permen. Masih anak kecil. Ajaran Jawa sudah melampaui itu semua. Karena penuh dengan kesadaran. Ajaran Jawa adalah gomobuti siwa buddha. Kalau sementara di luar sana orang berteriak tentang sebuah ajaran tapi masih memakai perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman. Itu masih jauh dengan ajaran Jawa. Ibaratnya menik itu adalah ajaran anak kecil yang belum ada kesadaran. Sudah ada larangan sudah ada perintah, larangan, iming-iming, ancaman itu pun mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan menurut perspektif standar moral secara umum, secara objektif. Bahkan mereka seringkali menentang hukum alam. Ya mereka, ya ajaran agamanya, ya kitab sucinya, itu cenderung malah menentang melawan hukum alam. Sudah ada, padahal sudah, mereka sudah pun, maaf, di dalam acara mereka ada perintah, larangan, iming-iming, ancaman itu pun, mereka banyak melakukan ketimpangan-ketimpangan, kesalahan-kesalahan, dan mereka melawan hukum alam. Bahkan itu menandakan kitab sucinya bukan, bukan firman Tuhan semesta seperti klaim mereka. apa itu kok mereka bisa dikatakan apa namanya, mereka malah menentang, melakukan kesalahan, melawan hukum alam. Hukum alam ini kan beragam, tapi mereka selalu ingin menyeragamkan alam. Terus yang Pak Isman ditanya, apa yang dimaksud dengan kepercayaan Atau Kapitaya. Di dalam ajaran Jawa tidak ada istilahnya itu percaya buta. Percaya dalam bahasa luar adalah iman. Di dalam ajaran Jawa tidak ada itu kepercayaan buta atau iman buta hanya berdasarkan kitab kering hanya berdasarkan dalil. Di dalam ajaran Jawa tidak mengenal itu. Ajaran Jawa kita boleh percaya kalau kita sudah melakukan, sudah mengetahui karena ajaran Jawa harus fenomenal atau heiklogik. Harus kasunyatan atau realistis. Jadi di dalam ajaran Jawa tidak ada tuntunan percaya buta. Hanya berdasarkan tulisan dari kitab kering. Kenapa? karena nilai-nilai kebaikan hari ini 10 tahun lagi belum tentu dianggap nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Ini fakta di lapangan. Ini fakta yang ada. sementara kalau istilah kepercayaan itu memang sudah dikenal di masyarakat kita sudah lama. Tetapi saat ini kan seperti diarti kecilkan. Disempitkan. Kalau di dalam ajaran luar barangkali memang itu kunci mereka. Iman dan dalil. Tapi kalau di ajaran Jawa tidak. kepercayaan itu tidak ada kepercayaan buta di dalam ajaran Jawa. Tetapi harus memenuhi syarat untuk kita benar-benar percaya. Apa itu? Harus tini mengnalah atau haiklogik. Harus kasunyatan realistis nyoto. Dan tiga harus sesuai dengan serateles hukum alam. Nah kalau istilah kapitayan kapitayan. Kapitayan ini dari kata pitaya atau pitoyo atau pitados. Ini adalah bahasa Jawa. Jadi percaya ini bahasa Jawa ngoko. Pitados bahasa Jawa kromo pitoyo. Mereka bahasa Jawa kromo inggil. Dan itu kalau saat ini ada yang berkembang di medsos. Ajaran Jawa pada zaman dulu adalah kapitayan. Ini malah tidak berdasar. Ajaran Jawa pada waktu itu adalah ajaran Jawa itu adalah gama putih siwa buddha. Ini yang banyak ada literasinya. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton? Ajaran Jawa disebut sebagai gama putih siwa buddha. Kenapa Nusantara atau pemerintah belum mengakui peradaan gama putih. Terima kasih Mas Anton. Pak Ismanatia ada yang ditanyakan? Bu Wati ada yang ditanyakan? Silahkan. Rahayu Kalau ajaran Jawa itu bukan agama sejak kapan ajaran Jawa itu ada? Itu aja. Terima kasih Bu Wati. Kenapa ajaran Jawa itu gama putih siwa buddha itu kok tidak diakui oleh pemerintah? sejak kapan ada? Ya ajaran Jawa sejak orang Jawa ada ya sudah ada itu ajaran Jawa. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai petilasan-petilasan sejarah contoh petilasan unden berundak. Unden berundak ini merupakan simbol dari ajaran Jawa dalam berbagai penelitian yang pernah saya baca termasuk waktu itu yang diteliti oleh Dr. Hasew terus Profesor Selanti Suleman ajaran Jawa di dalam punden berundak itu tercatat tahun 2500 sebelum masa ini. Itu punden berundak. Punden berundak akhirnya akhirnya menjadi ya punden ya candi ini kan dari punden berundak. dan juga dalam bentuk lain seperti gunungan ini adalah juga adalah punden berundak. Wayang itu asli Jawa. Dalam penelitian Dr. Hasew dan Profesor Saliantri Suleman juga disebutkan wayang itu asli Jawa dan 1500 tahun sebelum Masai sudah ada wayang. Itulah ajaran Jawa. Sudah ada jauh sebelum Masai. jauh sebelum Nabi Isa lahir. Jauh sebelum adanya Yesus Kristus. Ajaran Jawa sudah ada. Dengan berbagai literasi maupun petilasan dalam bentuk manuskrip yang lain punden, candi itu banyak ditemukan. termasuk akhir-akhir ini ditemukan adanya Bukit Sadahurib di Garut Gunung Padang ini adalah merupakan punden berunda yang merupakan piramida yang tertua di dunia. Ya piramida ya punden berunda ini kan ada kemiripan termasuk gunungan. itu adalah simbol-simbol dari ajaran Jawa. Nah kenapa ajaran Jawa ini kok tidak diaweli pemerintah? Kalau kita lihat sebenarnya pendiri bangsa ini, pendiri negara ini maksud saya, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pak Karno, Bung Hatta dan lain-lain termasuk Profesor Mohamed Yamit, Pak Rajiman dan lain-lain. Ini menetapkan dasar negara kita adalah Pancasila. Negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Sehingga di dalam Pancasila tidak ada satu pun sila yang bicara tentang agama. dengan kemerdekaan kita yang berdasarkan Pancasila proklamasi kemerdekaan bangsa kita negara kita tahun 1945 kita waktu itu merdeka secara ragawi secara fisik tapi nampaknya para penjajah tidak ingin mau melepaskan bangsa ini begitu saja. Mereka mencoba menyusup melewati orang-orang kita bangsa Indonesia menyusup supaya tetap mampu menguasai bangsa ini. Sehingga akhirnya setelah peristiwa 65 pemerintah kita memunculkan aturan bahwasannya seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Kita semua tahu saat ini sudah terbuka dan bukan rahasia lagi peristiwa 65 ada campur tangan siapa? di sana ada permainan-permainan dari para kapitalis para penjajah yang mencoba tetap menjajah bangsa ini dengan metode yang lain. Akhirnya ditetapkan peraturan pemerintah seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah sementara agama yang diakui pemerintah semuanya adalah ajaran dayo dan mereka agama sementara ajaran jawa bukan agama tapi gama kenapa para penjajah itu para itu menyusupkan lewat orang-orang kita untuk memasukkan agama karena satu mereka berkaca dari pengalaman gelap mereka sendiri bangsa Eropa ini mengalami kegelapan 800 tahun mabuk agama mabuk keyakinan yang mana yang mana keyakinan mereka berasal dari timur tengah entah itu Islam entah itu Nasrani ini kan dari timur tengah Eropa mengalami kegelapan 800 tahun mabuk agama mabuk dogma sampai mereka ada sebuah peristiwa besar yaitu apa revolusi renensei revolusi Perancis revolusi gereja akhirnya mereka sadar diri oh ternyata dogma ini agama ini bisa untuk jadi alat penjajahan ini diterapkan di negara kita supaya bangsa ini mabuk dogma dan bangsa yang mabuk dogma nalarnya lemah ini pengalaman dari Eropa terus pengalaman India India dijajah oleh Inggris ini tidak mampu dikuasai sepenuhnya sampai akhirnya pemerintah Inggris menerjunkan para ilmuwan untuk meneliti kenapa India tidak mampu mereka kuasai sepenuhnya karena pada waktu itu ajaran-ajaran India ini adalah merupakan lifestyle gaya hidup ilmuwan Inggris melakukan penelitian ajaran-ajaran India ini harus dirubah yang awalnya lifestyle menjadi way of life pandangan hidup mereka menggiring yang namanya agama yang namanya keyakinan ini harus ada tokohnya harus ada kitab sucinya akhirnya apa orang India digiring untuk menulis kitab sucinya digiring untuk membuat ajaran-ajaran kehidupan yang awalnya lifestyle gaya hidup menjadi kitab kering menjadi pandangan hidup menjadi way of life setelah orang India menulis berbagai aturan-aturan kehidupan tadi yang awalnya lifestyle menjadi way of life orang-orang Inggris memberi nama ajaran ini adalah agama Hindu kenapa? karena di India ada sungai Sindu jadi kata Hindu itu baru muncul akhir-akhir ini dan yang memberi nama malah ilmuwan Inggris setelah India yang awalnya lifestyle menjadi way of lab India mampu dikuasai sepenuhnya oleh Inggris bangsa ini harus belajar lebih cerdas nah bangsa ini dengan peraturan pemerintah tadi ini kita bangsa ini dipaksa untuk mabuk dogma yang kebetulan semua itu dari luar dari dayo ini adalah pengalaman yang sangat berharga masa kegelapan mereka di Eropa dan pengalaman mereka berhasil menguasai sepenuhnya India mereka coba gunakan di Indonesia setelah peristiwa kemerdekaan 45 mereka tidak mau begitu saja menyerah mereka tidak mau begitu saja berdiam diri mereka tetap ingin menguasai bangsa ini mereka ingin tetap menguasai negara ini akhirnya agama dijadikan alat penjajah bangsa ini harus dibuat mabuk dogma tergantung kita ini sadar atau tidak India setelah peristiwa tersebut banyak sekte di India mereka memunculkan nama tokoh-tokohnya dengan kitab sucinya masing-masing semua tergantung tergantung kepada kesadaran kita kenapa ajaran jauh tidak diakul pemerintah yang memang ini adalah politik karena kalau bangsa kita ini nanti apa namanya kembali ke jati dirinya dengan ajaran jawa gomobutiswa buddha bangsa ini akan mampu menguasai dunia seperti majapahit bukan jadi buddha bangsa lain seperti saat ini ini yang mereka takutkan bangsa luar itu ini yang mereka takutkan tetapi kalau pun nanti ajaran jawa gomobutiswa buddha diakui oleh pemerintah tetapi tetap seyugianya tetap dipertahankan menjadi lifestyle gaya hidup jangan sampai menjadi way of life dibukukan diadministrasikan yang akhirnya menjadi dogma baru dogma lokal bangsa yang mabuk dogma akan mematikan nalat entah itu dogma lokal entah itu dogma dayo ini yang terus kita perjuangkan untuk membuat kesadaran supaya bangsa ini kembali bangkit dan ini tentunya tidak digendaki oleh mereka mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat bangsa ini tetap mereka kuasai karena kalau bangsa ini tercerahkan tersadarkan sesuatu itu menjadi lifestyle gaya hidup negara ini akan menjadi negara kertagama negara yang makmur dengan keberaturan tanpa harus apa dengan sebuah rentah larangan iming-iming dan kita harus memurnikan Pancasila sehingga kita harus kembali kembalikan kemurnian Pancasila dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia beragama menganut agama yang diakui pemerintah secara tidak langsung bertentangan dengan Pancasila seharusnya bagaimana pemerintah negara negara dalam hal ini adalah pemerintah yang melaksanakan pemerintahan itu seharusnya tidak mengurusi agama karena agama adalah ranah privasi ranah pribadi ranah keyakinan ranah kepercayaan ini memiliki perspektif sangat privasi selama ini anggaran negara banyak terkuras untuk ini yang tidak membawa kebaikan sebenarnya malah kita mengalami kemunduran karena kita terpanjang pada sebuah way of lab pandangan hidup yang mana pandangan hidup tadi seringkali yang menjadi tol ukurnya adalah peristiwa-peristiwa ribuan tahun yang lalu yang tidak relevan kita gunakan sekarang ini harus kita sadari bersama supaya bangsa ini kita kembalikan ajaran jawa komobuti siwapida ajaran jawa komobuti siwapida sebuah lifestyle sebuah gaya hidup sebuah keberaturan sebuah keberadaban sebuah keilmuan jangan dibuat kaku itulah kita tekankan ajaran jawa apakah itu agama atau bukan jawa yang ajaran jawa bukan agama tapi ajaran jawa adalah apa komobuti siwapida ada lagi ditanyakan mas Anton misal agama buddhi diakui pemerintah dan agama tidak diakui apakah ada perombakan di dalam pemerintah ada tadi mas ambu wati pak isman ditanyakan kalau ajaran jawa komobuti siwapida itu diakui terserah itu agama tidak diakui apakah ada perombakan jelas saat ini anggaran negara untuk agama ini ratusan bahkan ribuan triliun mas dana itu bisa kita gunakan untuk yang jauh lebih bermanfaat untuk negara dan bangsa kita sehingga kita menjadi bangsa yang maju bangsa yang tidak mabuk dokma bukan berarti tetapi bukan berarti negara ini memandang sebelah mata terhadap agama juga tidak bukan berarti negara kita terus apa misalnya memusuhi agama juga tidak tetapi agama atau gama adalah rana pribadi disitulah nanti akan terjadi sebuah perlombaan moral agama dengan segala berbagai aturan dengan berbagai perintah larangan ancaman dan iming-iming dan gama adalah sebuah kesadaran disini nanti akan ada sebuah perlombaan mana yang lebih unggul biarlah pasar yang menentukan saat ini kan terjadi monopoli kalau kita bicara ini karena beberapa agama divasilitasi negara bahkan menggunakan APBN dan APBD ratusan triliun sementara ajaran Jawa ini tidak divasilitasi seharusnya bagaimana yaudah tidak usah divasilitasi semua kita kembali ke dasar negara kita apakah akan merombak tata negara jelas orang-orang yang selama ini menikmati anggaran negara yang bergedok agama kan kelimpungan karena itulah ini selalu mereka tentang karena mereka mendapatkan kenikmatan disitu walaupun ini bertentangan dengan dasar negara kita Pantasilah mereka saya yakin hati nuraninya mereka mengakui kok tapi karena mereka mendapatkan keuntungan disitu mendapatkan kenikmatan disitu ya mereka ya enggan gitu loh jangankan kenikmatan yang luar biasa orang kalau udah ngemut permen atau ngemut gula aja mau dilepah eman-eman kok mereka saya yakin orang-orang yang megang kebijakan itu saya yakin tidak bodoh-bodoh amat atau pura-pura bodoh bagaimana mereka harus belajar tentang sejarah gelap Eropa mereka bagaimana harus belajar tentang bagaimana India mampu dikuasai sepenuhnya oleh Inggris dan kita pun menjadi budak bangsa lain kita tetap dijajah kita tidak mampu merdeka jiwa warga kita itu pun juga menggunakan dogma menggunakan agama untuk mengusah bangsa ini padahal semua agama-agama tadi semua adalah ajaran lokal saat ini tercatat ada 4200 agama ada 2500 Tuhan di dunia ini ya barangkali untuk saat ini kita baru dalam mimpi seperti apa yang kita perjuangkan tadi tapi saya yakin kalau nanti alam semesta bergendak kita semua tidak bisa mengelak kalau nanti sudah tiba saatnya kita kita tinggal tunggu waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama ada lagi yang ditanyakan mengapa banyakkan orang yang tercerahkan itu ekonominya kebawah dan yang ekonomi ke atas merasa tidak terjajah di agama sebenarnya orang yang tercerahkan atau tidak tercerahkan itu bukan soal ekonomi saat ini orang yang mabuk dogma rata-rata memang ekonominya mapan karena dia ikut menikmati disitu yang seperti saya katakan tadi nah bagi yang sudah tercerahkan ini sebenarnya orang yang sudah tercerahkan sehingga dia menggunakan berbagai gama aturan tadi dengan keikhlasan dengan kesadaran hidupan mereka tetap akan nyaman tapi seringkali kesadaran itu belum penuh belum sepenuhnya ini yang jadi problem contoh mamanya seringkali kita sampaikan orang yang jawa itu pasti gemaripah loh jinawi tototitit gemaripah itu kan makmur kenapa kok mereka mempelajari jawa tapi kok belum gemaripah loh jinawi tototitit tenteram kertorajot ya harus interpeksi diri berarti belum sepenuhnya jawa contoh ya di dalam ajaran jawa dikatakan urepiko obah orang yang geleng obah urepiko obah pasti hidupnya gemaripah mas perkara tingkatan ekonomi itu beragam tapi orang yang meyakini dan menjalani menghayati ajaran jawa pasti hidupnya akan baik karena itu salah satu contoh dalam ajaran jawa adalah urepiko obah selama ini banyak sekali orang yang belum bisa memahami urep itu obah seringkali mereka urep itu diubah belum obah contoh karyawan-karyawan ini kan urepnya belum obah ini diubah kalau kita ingin gemaripah kita harus mampu urepiko obah diubah siapa isi ubah karyawan tadi pimpin pemilik perusahaan kalau kita ingin makmur gemaripah kita harus urepiko obah segedar diubah sehingga tidak benar orang yang tercerahkan ekonominya menengah kebawah berarti dia belum tercerahkan benar dia harus interpeksi diri dia harus mawas diri diubah 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 ya mas ada lagi tanyakan samun pak isman hati bu hati samun ya terima kasih kalau nah para pemeriksa apa yang kita bahas tadi ya apakah ajaran jawa ini sebuah agama atau bukan jawabnya bukan ajaran jawa bukan agama karena agama dalam perspektif sastra dan buddha jawa adalah tidak beraturan tidak beradab alias kacau baluk morat marit ajaran jawa bukan agama ajaran jawa adalah gama gama budi siwa buddha kesadaran itu adalah bentuk tingkat tingkatan kedewasaan tingkat tertinggi kita melakukan sesuatu penuh dengan kesadaran bukan karena dogma bukan karena percaya buddha tetapi sesuai semua itu adalah yang high logic atau yang realistis atau kasus nyatan dan selaras dengan hukum alat atau seratus mudah-mudahan apa yang kita bahas mampu memberikan pencerahan pada kita semua bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan tata kerama kami yang kurang mamadai kami mohon maaf terima kasih sampai jumpa di kegiatan kita lainnya rahayu selamat menikmati selamat menikmati